Intro Banyak manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus jaring hancur malah awut-awutan Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih beribadah Yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Beribadah yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Beribadah yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Beribadah yo, jangan banyak alasan Ayo sholat yo, sebelum disolatkan Beribadah yo, jangan banyak alasan Beribadah yo, sebelum disolatkan Yo, yo Bagaimana situasi di atas, Kim? Untuk sementara aman Makanya langsung mulai aja, nanti keburu ada orang Sesuai kesepakatan, sumbangan warga untuk sakitnya Om Wengke ini Pura-pura sakit kali Oh iya teh, tapi uang sumbangannya beneran Gak pura-pura Saya gak mau ikutan lagi Saya 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 apa teh? Coba lebih keras dikit Saya Disini aja Belum terbiasa Masih baru, terusin terus Sesuai kesepakatan Uangnya kita bagi dua Antara pihak Om Wengke dan saya Nah Om, sampai hari ini Sumbangan yang berhasil kami kumpulkan adalah Seratus lima puluh ribu rupiah Gila gak tuh? Emang gila Masa cuma segitu? Gue gak percaya Maklumlah Om Zaman lagi susah Duit langka Masa nyumbang orang struk Cuma dapat segitu? Mungkin simpati orang terhadap Om Wengke sudah turun Gak kasihan lagi Om Wengke sendiri dapat berapa? Lebih banyak dari lu Tiga ratus ribu Wah Om Wengke kurang teliti nih Amplot dari Pak Jalal aja Pasti lebih dari itu Justru ini amplot dari si Jalal Kayaknya lu pada gak percaya sama gue deh Om Wengke juga kayaknya gak percaya sama kita Emang inti semua gak ada yang bisa dipercaya? Stop, stop Jangan ribut Nanti kita sendiri yang celaka Sudah Sekarang kita bagi saja uang yang ada Sambil menunggu sumbangan berikutnya Saya yakin Om gak ngasih liat semua sumbangannya ke mereka Dari Pak Jalal aja minimal sejuta Tau aja lo Gue tau kelakuannya si Idrus Gue mau dibegoin Sekarang gue yang begoin dia Nih jatah lo Enggak? Buat om aja? Yaudah Terserah Sudah Memang dapetnya cuma segini Kita syukuri aja Dilahkan proyek nanti mungkin akan lebih sukses Seingat saya Kita dapatnya lebih banyak Pak Ingatan kita sebagai lelaki tua Makin lemah Pak Saya aja sering begitu Yaudah lah Pulang 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 Duit siapa tuh? Nganu Tolong langsung dibagi aja Teman sendiri dimakan Nganu Soalnya Pak Jalal dan Bu Ustadz itu sedang menunggu laporan kita Gampang Ntar gue interogasi Di meleker gue terlatih yang begituan Yang mati aja masih bisa gue paksa ngomong Eh Lihat tuh Kelapanya udah pada tua Mahal tuh Ya Ya tapi kan itu bukan milik kita Udin Ya jelas Kalau punya kita Ngapain kita celingukan Om Majang Jadi mau kita curi juga kelapa itu? Astagfirullahaladzim Dinn Tak mau makan barang macam itu Eh coy Mencuri itu Kalau lo meti kelapa Tanpa minta eji namanya yang punya Terus? Kalau gak disengaja Terjadi kecelakaan yang bikin kelapa itu jatuh Itu namanya nemu Nah Gini caranya nih Eh Jatuh Tak goyang sedikit pun Lo aja suruh Badan lo kan gedean Tak mau apa Eh Din Berpura-pura itu sama aja dengan sengaja Berpura-pura tidak mencuri Sama aja sengaja dengan mencuri Ah ribet Kalau apa-apa pakai agama Terserada Kita cari ngelain Nah Tuh dia rejeki kita suruh Enggak nyolong kan? Kita nemu beneran nih Eh Din Kita kan tau siapa pemilik pohon-pohon kelapa ini Apalagi sesuatu yang kita dapati Harus kita kembalikan kepada pemiliknya Ya Allah ya Robi Agama lu apa sih suruh? Sekarang terserah lu dah Kita mau cari duit di mana? Cari duit di mana? Bang Asrul Bang Udin Dicarain Mas Azam tuh Buruan ditungguin di pos ronda Mekah telah tiba suruh Labai Allahumma Labai Bener-bener rindu kaabah mereka Assalamualaikum Alhajj Waalaikumsalam Kenapa yang sih teriak-teriak bang? Santai aja lagi Gimana mau santai? Markas gua didatengin ke purang penting kaya lu Gimana hati gua gak ternyuh jam? Terharu Tak usah repot-repot Biar kami yang menghampirimu Alhajj Eh udah makan belum lu? Mau kelapa muda gak? Cari itu loh Eh sebentar aja jam ya Gak, gak usah bang Kita disini aja bicara baik-baik Dari rumah kali lalu jam Atau dari rumah ayat Oke, oke, oke Kapan kami berangkat haji jam? Rindu ini udah tak tertahan lagi jam Kalian ini serius mau berangkat haji ya? Ya iyalah Kami itu sudah menabung dari nol jam Menyisihkan satu sen demi sen dari penghasilan kami Emangnya masih ada duit satu sen? Rupiah demi rupiah Lalu tabungan itu hilang dicuri orang Tapi kami tidak kehilangan harapan Untuk menunaikan rukun Islam yang kelima Subhanallah 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 Alhamdulillah Pertolongan Allah datang lewat Muhammad Ajam Manusia setengah malaikat Bang, bang, aduh Bang, jangan lebay gitu dong bang Saya ini bukan orang yang bisa memenuhi harapan Bang Udin dan Bang Asrul Maksudnya jam? Uang yang saya sediakan itu Mohon maaf Hanya cukup untuk membiayai satu orang saja bang Jadi Silahkan tentukan sendiri siapa yang berangkat Bang Udin atau Bang Asrul Saya hanya membiayai Toh uang itu yang sudah saya niatkan untuk saya hadiahkan Terus yang satu lagi Siapa yang menghosin? Saya hanya sanggup membiayai satu orang saja bang Teman lo udah kelamaan ngelamunnya Ntar setan bisa masuk Ngebisikin hal-hal yang jelek Biar juki bang Selamat datang Biar jika bang mau nasehatin gua eh mesti abang sendirian turun tangan ya Allah ya Rob apa-apa musti gue dong pinjem semprotannya ini gara-gara Bang Jack yang nyuruh saya datengin darah saya jadi diputusin sama dia coba kalau saya nggak kesana apaan sih Bang kalau lo kagak kesana lo kagak tahu kalau lo diputusin artinya lu enggak menemukan kepastian cinta lu segala macam jalan yang baik itu mesti diupayakan wrong iya kayak siudin Mas Asrul dia mengupayakan seperak lebih seperak dia tabung setiap hari buat naik haji supaya dia tahu dia yakin pantas gak dia jadi calon haji begitu juga lo cinta yang nggak ada kepastian iya apa enggaknya cuman bikin lu jadi penghayal doang mau lo begitu terombang ambing dalam ketidakpastian Kok ngomong begitu ya buksu mau gimana lagi ah ya di kali leo cowok menghayal ya Bang ah Tapi lo inget dong ya Itu yang tadi cuman pendapat pribadi gue Lo ngerti sendiri deh Gue nih orang tua Gak ngerti apa Udah lo jangan dengerin deh Lo jangan dengerin omongan gue yang barusan ya Bukan begitu Cel Jut Pengecut Jangan banyak alasan Kalilah gak nyalain abang kok Memang betul kok Keinginan Kalilah tentang azam cuman angan-angan kosong Ya tolong lo jangan dengerin omongan gue yang tadi Gue bukan bermaksud ngecilin hati lo Omongan gue yang tadi itu bukan buat lo Tapi buat sebarong Loh kok Abang tau ini apa? Oh Eh kucing kanggora Ini setan merah bang Kalilah sendiri yang bikin Oh iya Bagus banget tuh Gak sangga Kalilah nge-fans juga ya Ame Manchester United Kalilah gak suka bola bang Maksudnya Jatuh cinta dan berangan-angan tentang azam Buat Kalilah kayak setan merah ini bang Nakal Mengganggu Tapi menyenangkan Itu bikin Kalilah gak tau lagi mana yang bener mana yang salah Lu ikuti petunjuk Allah Lu akan tau yang mana yang hak Yang mana yang batil Ingin kurai Ingin kurai Ingin kurai Aneh Apa salahku Aku dimatiin terus Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Ayah masih meeting sama orang percetakan Kak Bu Ayah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan 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 deh Jangan deh Masih Masih juga Allah bercanda sama kita Den ya Dengan Dengan uang dari azam Salah satu Salah satu diantara kita bisa pergi haji Tapi harus meninggal Tapi harus meninggalkan sahabat Perih Perih rasanya hati awak harus meninggalkan kau Sekarang Sekarang tinggal cari biaya untuk satu orang lagi Gimana caranya Baru nabung dikit aja Dia udah dicolong orang Kok gimana Buktinya Allah sudah kasih jalan lewat tangan azam Ikhtiar lagi dong bang Ayo semangat semangat Tanggung tinggal satu orang lagi Biar Allah yang atur hasilnya Kita yang memilih caranya Slut ke musul ayo Ada apa di sana Ya ada sejadah Beduk Bangjek Dan siapa tau ada keajaiban Hehehe 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 Labai Allahumma Labai Hehehe Beri labai Yo! Jangan banyak alasan Yo! Oh Oh Kata ni si контрol memang struk beneran kok ma malahan komplikasi dengan migren dan dan apa gitu tapi mama liat Om Winky udah naik-naik pengkelapa iya Pak nggak bisa diajak kompak tuh situ bangka kayak yang paling mudah aja kamu sorry sorry mama curiga sakitnya bohongan masa setruk naik turun pohon yo harap maklum lama Om Winky bukan miskin walaupun dalam keadaan sekretul maut itu tetap harus cari makan untuk anak istrinya kok turunnya bisa loncat mama pasti salah lihat bukannya loncat itu tapi jatuh hai hai Emangnya kenapa Om Winky harus pura-pura sakit Bu ya siapa tahu cuma mau cari sumbangan awas kalau Papa ikut-ikutan kayak dia Mama suruh berhenti jadi RW waduh kita dalam bahaya Pak nggak perlu berpikir negatif orang-orang yang berjiwa petualang seperti kita memang menyukai bahaya loh ngapain masih pada disitu menggodain istri saya ya ini sama saja Om Winky merusak permainan gua cuma ngambil kelapa nggak jauh-jauh ini gua aja nggak tahu gua keluar pedang poh orang struk itu kerjanya di tempat tidur bukan pecicilan di kebun seperti ini jaga sikap Om Om nggak tahu kan tadi istri saya ngeliatin Om lagi memetik kelapa udah bosen kali ngeliatin loh jangan ajak berantem dong ini masalah serius kalau sampai ketahuan sama warga dan para tokoh masyarakat habislah kita semua terus sampai kapan gua mesti belakang sakit ya sampai terkumpul lagi sumbangan berikutnya jangan tanggung-tanggung kalau nyari duit si Bonte bisa diandalkan nggak Oh jangan jangan coba berani ngember saya pelintir kupingnya Ustadz saya lagi stres nih nggak tahu masih bagaimana stres kenapa tapi sebenarnya ini rahasia jangan diomongin kalau gitu gua belum tentu butuh rahasia lu biarkan rahasia itu tersembunyi tapi saya udah nggak kuat lagi Pak Ustadz lu mau ngomong apa sih sebenarnya ya itu tadi Ustadz rahasia kalau rahasia ya udah jangan diomongin tapi mungkin Pak Pak Ustadz perlu tahu Iya apa itu dia Pak Ustadz sebetulnya rahasia Astaghfirullahaladzim Ya Allah Ya Robi lah dengan gua minum dulu dah udah 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 ada kabar dari Bang Asrul belum Bu Ustadz terus terang Bang Asrul sendiri agak sungka nanya-nanya soal Ayah dan Kalilah Kak Azam lagi cari waktu yang tepat iya saya ngerti ngerti apa Ma A-a-a lupa sejak kapan Mama hobi ngorek-ngorek rahasia pribadi orang lain Mama nyadar enggak kalau Mama dan Mira sedang bergunjing berhibah membicarakan kejelekan orang lain Astagfirullah siapa yang punya ide begitu ah Mama saya bikin import timen aja sekali ya kemana tuh orang eh Bonte Bonte mau kemana lo mau ke toilet sebentar Pak Ustadz hai 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 assalamualaikum mausa waborah-ho saucam Ta ha 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 tampaknya Saat liakali guru kita Nede такой ya hahaha nah sekalian sini bisahalfa dieit Soal Aya, Azam, Kalila, itu bukan urusan lu, ngerti? Iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Ngerti, Pak Ustadz? Siapa yang nyuruh lu jadi sepil? Siapa ya, Dene? Tak ingat, emak. Kayaknya sih, inisiatif kita sendiri. Siapa ya? Jalan, 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 jalan. Pak Jalan. Suruh orangnya kemari. Sekarang. Iya, iya, iya. Sekarang. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, 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 taruh, pak. Taruh, pak, taruh, pak. Taruh, pak, taruh, pak. Taruh, pak. Tenang, pak. Gue disuruh datang, Din. Sekarang, pak. Kenapa dia bisa tahu, Din? Orang kayak dia sih banyak jurubisiknya, pak. Jintiaraannya kali. Bukannya lu nge-ng-ng-ng-ng-ngember? Pak, hidup kami ini sudah penuh masalah, pak. Untuk apa lagi menambah masalah dengan mengubar mulut? Udah berlan sana, pak. Ini berat sakit gigi. Makin cepat dicabut, makin baik. Ntar malam aja. Ya, tapi bapak diminta datang sekarang, nih. Kenapa harus menunggu malam? Raih saja dong. Siapa yang menumpain minuman gue? Pak, jalan ngompol. Ngompol. Tahu nggak sih, Zam? Aku dapat diskon bagus banget untuk percatakan undangan pernikahan kita. Terus aku juga tadi kan ke butik. Lihat gaun pengantin, keren-keren banget, deh. Eh, kamu hari ini ngapain aja? Udah ketemu Bango Dinobang Asro? Udah. Saya minta sama mereka untuk menentukan sendiri siapa yang mau berangkat pakai uang itu. Bener, cuma ketemu sama mereka berdua. Nggak ketemu sama yang lain. Tadinya saya mau mampir ke tempat Kalilah, tapi karena saya sayang sama kamu ya nggak jadi, deh. Karena sebentar lagi kita mau nikah. Iya, mau nikah. Tapi kenapa kamu robek sketsa gaun pengantinku? Yang penting siapa yang memakai? Apa yang siapa? Insya Allah. Kamu. Tapi kenapa di sini kamu cuma nulisin perkataan Sita Aisyah? Kenapa kamu nggak nulisin ayat surat Arum yang... Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Supaya kamu mendapat ketenangan hati. Dan dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Mana harus selalu begitu? Disederhanakan sajalah. Seperti yang dijelaskan ayat itu, Zam. Aku ingin pernikahan kita menjadi bukti tanda kebesaran Allah. Bukan sekedar bukti keinginan dan cinta kita. Semata-mata karena Allah. Baik. Saya ikhlas Allah memasuki pernikahan kita. Apa? Serius lo? Gila! Enggak, enggak. Gue nggak mau. Tahu dari mana lo. Aduh, gimana nih? Duduk. 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 Mampus, mati gue. Kenapa lo? Sebabu gue barusan ngasih bocoran. Gue mau dijodohin sama Hamid. Mampus lo! Siapa, Hamid? Sebabu gue juga. Terus lo ini gimana? Nggak suka. Mereka nggak jodohin karena gue dianggap nggak becus nyari calon sendiri. Hmm, gimana nih? Dara, Dara. Dara, dengerin. Kamu nggak usah khawatir. Perempuan juga boleh kok menolak suatu perjodohan yang dia tidak suka. Gimana nolaknya, Bang? Dara harus berhadapan dengan seluruh keluarga besar. Eh, Coy. Lo dijodohin karena apa tadi? Karena gue dianggap nggak becus nyari calon suami sendiri. Jadi, soal calon diambil alis sama keluarga. Mati gue, mati. Loh, bukan nih kamu udah punya calon? Kamu punya Sheila itu? Kan baru Sondara putusin, Bang. Oh. Nah, gini. Lo mau nggak minta tolong sama Om Barong? Hah? Kalau mau, besok kita temuin dia. Kamu cepetan ya pulangnya. Temenin Kak Haifa. Di sini ada orang jahat. Seharian ini Kak Haifa dimarahin abis-abisan. Oh iya? Siapa? Nanti deh Kak Haifa kenalin. Mungkin orang yang masih ada di rumah. Tapi kamu hati-hati ya. Orangnya galak banget. Yaudah ya, Ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih? Jalan-jalan kamu ketawa kayak gini. Harus diabadikan. Kamu apaan sih? Nora banget deh, Zam. Zam, hapus-hapus ngapain sih? Zam, ngapain sih? Nyimpen fotoku kayak gitu, Zam. Zam, buat apa sih nyimpen fotoku kayak gitu? Saya mau kasih tau ke teman-teman saya ternyata Ada perempuan yang kecantikannya menyaingi ibu saya. Suka ya? Ya apaan sih? Kamu jahat sama Kalilah. Mama kan ngerti. Marahnya papa bukan karena selera pribadi, ma. Melainkan karena perintah Allah. Perintah kepada para suami, ayah, Untuk membimbing istri, anak, dan keluarganya. Itulah sebabnya seorang suami atau ayah Tidak boleh cuek terhadap apa yang berlangsung di dalam keluarga. Dia yang akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah nanti. Gak ada gaya yang lain, ma. Untuk semua kembaikan dan nasihat papa, Mama berikan pengabdian dan kestiaan yang tulus. Tapi untuk bentakan papa, Mama coba bisa ngasih ini. Mau ngerusak selera makan papa ya? Gak mempan. Terangannya ke mempan. Soalnya papa udah ngapeduli. Ya Allah. Pantesan gak bakat jadi penyiar. Baru ngomong rada banyak kan, Ada aja yang salah. Kalau saya ngebocorin rahasia ini, Berarti saya pengkhianat. Salat istiqoroh, Bang. Allah itu sebaik-baik pemberi petunjuk. Tapi masyarakat perlu tahu. Salat istiqoroh, Bang. Gak akan menyesal manusia yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ini kayak makan buah si malakama, Bang. Dimakan bapak mati, Gak dimakan ibu mati. Salat istiqoroh, Bang. Jangan sampai nenek, paman, bibi, ponakan, tetangganya harus ikut mati. Karena makan buah si malakama itu. Ngapain, Bang? Ini udah malam, T. Lo tidur. Di situ. Gue di sini, anak-anak di sana. Lo jangan anggap sepele yang namanya tidur. Tidur itu obat buat tubuh dan pikiran kita. Apalagi kalau kita lihat, Yang namanya sholat tahajud, Yang sangat utama itu, Lebih abdul kalau didahului dengan tidur. Jadi bagaimana manfaatnya tidur bagi kehidupan manusia? Luar biasa. Dan sekarang lo tidur ya. Insya Allah bisa menghilangkan keresahan hati itu. Jangan lupa berdoa. Gila sih, gila. Tapi jangan gila gitu dong, Pak. Masa malam-malam begini namun rumah Pak Ustadz. Udah pada tidur. Dia sendiri yang manggil gue. Ya tapi beliau mintanya siang tadi Bapak datang. Siang gue banyak urusan. Lagi ngompol. Assalamualaikum. KT Siduh inamis Raul, Pak Ustadz manggil saya. Besok aja. Tapi saya udah di depan pagar nih. Sama... Sama sekali belum masuk. Iya, iya, iya. Iya. Mana dia sih kuncinya? Keliatannya Pak Ustadz capek banget. Oh, kayak gitu deh. Intinya gini aja deh, Pak Jalal. Pak Jalal, jangan biasa campurin urusan pribadi orang lain. Apalagi nyuruh orang jadi spion. Iya, Pak Ustadz. Mohon maaf. Yaudah, aneh mau tidur lagi. Jangan terlalu banyak kegadang Pak Jalal. Ingat umur. Iya, Pak Ustadz. Makasih udah diingetin. Iya. Tapi... Bener nih gak ada omongan lagi buat saya. Udah, gak ada. Udah cukup. Entah datangnya malem banget sih. Iya, maaf. Sengaja. Om Minky bohong. Om Minky gak sakit. Pak R. W. bohong. Semuanya bohong. Om Minky bohong. Om Minky gak sakit. Semuanya bohong. Om Minky gak sakit, Bang. Pak R. W. bohong, Bang. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Om Minky gak sakit, Bang. Om Minky bohong. Om Minky gak sakit, Bang. Om Minky bohong. Om Minky juga bohong. Semuanya bohong. Pak R. W. bohong, Bang. Semuanya bohong. Om Minky gak sakit, Bang. Om Minky bohong. Di dunia aja gak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari Allah. Apa lagi di akhirat nanti? Om Minky gak sakit. Om Minky gak sakit. Om Minky bohong. Pak R. W. bohong. Om Minky.